Halo semuanya bonsai, di video kali ini saya sajikan bagaimana proses pembentukan akar atau penataan akar pada bahan bonsai jambu kerikil yang saya miliki ini dan ini merupakan bonsai atau bahan bonsai jambu kerikil dari cangkukan ya dan ini merupakan pembentukan akar pertama nah sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membentuk sistem perakaran pada bahan bonsai yang kita miliki salah satunya dengan cara pecah batang nah bagaimana sih proses pecah batang untuk membentuk karakter kaki pada bahan bonsai jambu kerikil ini simak terus videonya oke semuanya bonsai jadi ini merupakan bahan bonsai jambu kerikil ya yang saya miliki hasil cangkukan dan kali ini saya akan melakukan pembentukan bonggol ya atau penataan akar pada bahan bonsai jambu kerikil yang saya miliki ini nah ini merupakan bahan dari cangkukan yang dikasih tetangga ya dan ini merupakan satu-satunya bahan bonsai jambu kerikil yang saya miliki dan karena dari penanaman awal dari panen tersebut kurang lebih hampir 3 bulan dan saya tanam di ember sistem perakarannya saya kira sudah cukup kuat dan juga saya sudah melakukan pembentukan gerak dasar ya ini nah sebenarnya untuk mendapatkan bonggol yang cukup besar ini merupakan salah satu alternatif yang bisa kita lakukan ya dalam membentuk bonggol bonsai yang kita miliki dan tentunya dengan cara ini kita bisa mendapatkan lebih cepat ya lebih cepat mendapatkan bonggol yang berukuran cukup besar karena di dalam dunia bonsai bonggol yang besar kemudian ke atas mengecil-mengecil itulah yang dicari ya atau diprogram supaya berbentuk seperti itu sehingga bisa menyerupai pohon yang memang benar-benar di alam nah untuk media yang saya gunakan disini seperti biasa campuran pasir, tanah subur dan juga kotoran kambing ya dicampur kotoran kambing saya kira untuk media tanam seperti ini cukup subur dan bonsai-bonsai yang saya miliki juga lumayan-lumayan subur ya menggunakan media seperti ini untuk program akarnya kita bisa menata ya tentunya dengan menambahkan alas bekas potongan kerame ataupun bekas talang air bisa ya agar sistem perakarannya mau ke samping ya dan membentuk sistem perakaran yang melingkar ya artinya di setiap kaki ada kanan-kiri depan belakang itu terbentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang kita proyeksikan ini merupakan proses pertama ya dalam melakukan pembentukan sistem perakaran seperti ini dan saya kira teman-teman semua semeton bonsai sudah mengetahui cara ini akan tetapi dalam implementasinya mungkin belum semuanya tahu ya artinya untuk pemula dan semoga video kali ini bisa memberikan referensi buat teman-teman pemula dan untuk sementara mungkin hasilnya seperti ini ya nanti kita akan update bagaimana perkembangannya setelah 6 bulan apakah sistem perakaran yang terbentuk sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan oke semeton bonsai jadi sekian video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak sampai ketemu di episode selanjutnya 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 selamat menikmati